Dikit lagi, sempurna! Kaos kaki mah udah biasa. Aku lebih suka kakiku terlihat dan terasa mewah. Waktunya mamerin kekayaanku. Wow, Sani kece banget. Tapi aku punya kaos kaki emas versiku sendiri. Perhiasan emang gak bakal pernah cukup. Cakep kan? Hmm, waktunya masuk kelas. Wow, keren banget. Au! Siapa yang narok loker di sini sih? Bentar, aku dapet inspirasi. Aku bisa melukis kakiku. Siapa yang butuh emas, biru sama bagusnya? Ah, tampilan hipotermia. Yeay! Yuk, berangkat! Berhenti! Tunggu aku! Oh, aku ketinggalan, bis. Aku harus gimana? Hai, ada masalah. Gelandangan rumahmu siap membantu. Butuh tumpangan? Wow! Ayo masuk! Ini mobil kardus? Yap, model terbaru lho. Dia bisa ngebut. Pegangan ya. Lumayan cepet kan? Rasakan angin di rambutmu. Seru banget, makasih. Tunggu, boleh aku yang nyetir? Silahkan. Seru banget, aku belum pernah nyetir lho. Tunggu. Apa? Rum! Pelan-pelan. Lihat, kita sampai. Masih utuh. Entah gimana. Makasih lagi. Sama-sama. Da! Waktunya belanja makanan ke tempat sampah. Pip-pip. Oh, Nona datang. Selamat pagi, Nona. Izinkan aku membukakan pintu. Enggak, deh. Loh, kenapa, Non? Aku lagi gak pengen naik mobil. Gimana kalau skateboard? Yang bener aja. Sepatu roda? Rodanya kenceng nih, Non. Oh, jelek. Hmm, aku kehabisan ide. Tapi, kita bisa pakai itu. Nah, gitu dong. Ya ampun, kayaknya seru banget. Ide bagus. Lihat aku. Eh, tunggu. Dadah. Seru banget kalau kayak gini. Ya, paling enggak. Aku jadi sempat olahraga. Hai. Iya, ini emang aku. Aku ngerasa glamor banget. Hmm, yuk kita lihat alat ini bisa apa. Seru banget. Semua orang ngeliatin aku tuh. Kalian fans terbaikku dan aku sayang kalian semua. Ah, seru banget. Besok ke sekolah gini lagi. Ah. Lebih baik sekarang aku masuk kelas. Wow, lihat. Fituristik banget. Pasti punya alien nih. Sekarang jadi punya aku. Nggak ada lagi mobil kardus. Wow, aku ngerasa mewah. Hah? Suara berisik apa tuh? Halo? Diambil segelandangan. Aku udah nggak peduli lagi. Ahem. Biar kamu makin cantik. Sebenarnya, nggak butuh sih. Kamu bisa aja. Pagi hari itu bikin stres banget. Aku setuju. Tapi kamu boleh nyantai. Oke, udah semuanya. Pengen berangkat pakai yang mana? Gimana kalau ini? Serius? Eh, nggak mungkin lah. Oke, ini kayaknya bagus. Oh, aku tahu. Aku nelfon dulu. Halo, aku butuh bantuanmu. Segera. Helikopter? Sempurna. Ini baru gayaku. Kamu baru aja naik gaji. Dadah. Sani, tunggu. Ter sekolahmu ketinggalan. Yah. Turunin aku di sana ya. Aku harus pindah meja. Hah? Apaan tuh? Semua terangkat. Selamatkan dirimu. Santai. Ini cuma aku. Aku suka datang dengan heboh. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Untung aku suka tampilan ketiup angin. Jadi aku ketinggalan apa nih? Oh, makasih. Sulit dipercaya dia kayak diva. Udah selesai? Kita beneran harus ngatur ulang tempat duduk. Yah, tanamanku. Ah, cantiknya dia. Saatnya nyari tahu apa aku bisa bikin dia terkesan oleh bakatku. Mulai dengan warna biru. Tapi warna lain juga. Hatinya harus diwarnai pink dong. Nah, dia harus ngerti pesan dari lukisan ini. Apa dia bakal suka ya? Ini buat aku? Ah, pergi dari sini. Aduh, jangan. Jangan, jangan begitu reaksinya. Yah, ini emang sampah. Eh, apa? Tanganku penuh cat. Hari ini gak bakal kayak dugaanku. Cuci dulu ah daripada kotor. Butuh sabun banget buat ini. Tunggu. Wah, lihat nih. Busanya berwarna karena cat. Saatnya menebus piring. Aku ada semangkok air dan sabun cuci piring. Tentunya ditambah cat. Saatnya diaduk dengan stick es krik. Ini dia. Jadi agak berbusa. Tapi aku butuh busa lagi saatnya ditiup pakai sedotan. Wah, lihat busanya. Busa terus bermunculan. Oke, dah sedotan. Tinggal taruh kertas di atas busa. Kayak gitu aja. Wah, busanya nempel di atas kertas. Hai, aku bikin kartu untukmu. Buat aku. Wah, aku suka. Indah banget. Astaga, mau nganterin aku ke kelas? Sukses besar. Ya ampun, aku gugup nunggu lomba tari ini. Hei, waktunya mepet nih. Lanjut, ayo maju. Kamu pasti bisa, aku yakin. Semoga berhasil. Oke, aku siap. Waktunya mulai. Oke, aku menari. Aku gak kaku atau bikin salah. Wow, oke. Boleh juga. Yes, aku berhasil. Wow, semoga dia suka. Oke, penampilanmu hebat. Kamu berhasil masuk final. Ih, hurray. Aku gak nyangka. Aku berhasil. Kamu berhasil. Sesuai dugaanku. Makasih. Oke, aku mulai. Ayo terus. Kamu pasti bisa. Oke, lihat gerakan ku yang satu ini. Dan yang ini juga. Yes. Akhirin dengan anggun. Tara. Oh, biasa banget. Udah, pergi sana. Dia gagal. Ya ampun. Hei, hei. Jangan nangis. Keren kok. Ya, tapi aku gak bisa nari. Enggak. Jangan ngomong gitu lagi. Ayo coba lagi. Aku make cover dulu deh. Hei, mantap. Menurutku jauh lebih cakep. Tapi kamu cuma dandanin aku biar kayak kamu. Bener banget. Kayaknya kamu butuh satu hal lagi. Ayo ubah tampilan rambutmu sedikit. Aku tahu. Oke, cepet pakein. Mari mulai dari kapur biru ini. Ujungnya udah aku basahin. Sekarang warnain ke ujung rambutmu. Wow, hasilnya bagus. Kamu keren. Keren parah. Siapa sangka rambut pelangi kampang dibuat. Oke, aku siap nyoba lagi dengan penampilan baruku. Oh, wow. Lihat dia. Narinya jago banget. Aku juga suka sama penampilannya. Oke, kamu lolos ke babak berikutnya. Yes, aku seneng. Terima kasih banyak. Ya ampun. Lihat tuh. Dia datang. Dia ngeliat ke sini. Hai. Oh, dia bahkan ugaran papa aku. Dia ngeliat ke sini. Enggak. Sip. Aku punya ide. Hei sini, denger rencanaku. Oh, wow. Yap, aku coba. Aku setuju. Oke, mari mulai dari sini. Kita butuh cetakan hati plastik. Sekarang aku mulai isi pake warna merah ini. Selanjutnya, warna pink yang lebih tua ini dituang di atasnya merah. Lumayan bagus. Jadi tambahin kuning juga. Sekarang kita kembali ke pink muda. Tambahin juga warna biru di atasnya. Cakep banget. Satu lapisan cerah lagi dan lanjut ke hijau sambrut. Oke, sekarang cetakannya penuh. Tunggu keras deh. Sip. Aku butuh satu piring lagi. Terus tinggal dibalik. Abis itu, aku bisa keluarin dari cetakan. Lihat lapisan-lapisannya. Cantik banget kan? Oke, hatinya siap. Aku gugup, tapi udah waktunya nyoba. Oke, aku harus bergerak hari ini. Aku grogi banget. Tidak, jangan lari darinya. Hei, aku bikinin kamu ini. Ya ampun, kamu bikinin aku hati juga. Aku gak nyangka. Wow, aku sedang mereka serasi. Hei, apa kabar? Wow, lihat rambutmu. Aku suka banget gayamu. Hah? Dia lagi ngapain? Hei, lihat. Aku punya skateboard baru. Loh kok sekarang jadi ngeliatin dia, bukan aku. Waktunya kajaiban unicorn. Yap, makasih. Aku menghiasnya. Wow, oh, skateboardku. Kenapa? Yes, aku berhasil. Dia gak terkesan lagi. Oh, cukup. Dia datangin aku. Lihat aja nanti. Waktunya mendekorasi ulang skateboardku lebih bagus lagi. Mari mulai dari warna merah. Tapi bukan ini doang. Yap, cakep kan? Tapi sekarang aku butuh yang lain. Aku tambahin krim cukur. Pasti bagus banget. Oke, cukup. Lanjut ke cat semprot hitam. Tutup semuanya pakai warna hitam. Oke, sekarang bilas krim cukurnya. Air bakal membilas semuanya. Geres, bersih. Skateboard selesai. Hei, lihat skateboardku sekarang. Ya ampun. Gimana cara bikinnya? Dah. Skateboardmu keren banget. Ajarin bikin dong. Keren. Alisku sempurna. Lipstick dikit. Aku senang ada waktu buat gini. Aku suka kelas seni. Aku kayak mahakarya kan? Gak kayak lukisan David. Kututasin dulu makeupku. Kasih sayap dulu ke lopak mataku. Hmm, harusnya lebih oke. Cobain lagi ah. Eh, bukan ini yang aku mau. Susah banget sih. Hah, kamu ngapain? Buangin selotip dari lukisanku. Efeknya keren banget loh. Bagus kan? Iya, aku jadi dapet ide. Aku cuma butuh selotip. Aha, ini juga bisa. Tampilanku bakal keren. Taruh selotip di bawah hidung dan naik ke wajah. Lalu kasih selotip lagi di samping mataku. Emang aneh sih. Tapi percaya aku deh. Tinggal kucoretin eyelinerku. Selotipnya berfungsi sebagai pola. Kalau aku lepas, jadilah sayap yang sempurna. Keren kan? Dan mudah dilakukan. Hei David, lihat nih. Wah, ini buat kamu. Ah, makasih. Bosan ah. Banyak banget kerjaannya. Kali aku bisa istirahat. Sedikit keseruan biar gak bosan. Taruh iPad-nya di sini. Ah, aku butuh penyangga. Ini gak akan berhasil. Aw, ayolah. Jadi nyebelin gini. Aku tahu jalan keluarnya. Jangan ngintip ya. Tunggu di situ. Itu baru oke. Jadi penyangga keren. Ini jauh lebih oke dari pelajaran. Buka map-nya. Dan kasih lem di sudutnya. Bentuknya kira-kira sama dengan iPad. Aku punya potongan kain. Tekan di lemnya. Pastiin ini kuat. Nah, tinggal selipin iPad ke dalamnya. Biar iPad tetap di tempat. Cerdas banget, kan? Aku suka channel ini. David, ada apa? Harus diumpetin nih. Menarik banget. Kayaknya semua oke. Anak pintar. Terusin ya. Tentu. Nah, sampai mana tadi? Lucunya. Ini hasil tes kalian. Wah, aku tahu. Pasti dapet A. Apa? F? Astaga, aku dapet A. Wah, aku lebih oke dari siku tubuhku. Keren. Ah, jangan sedih. Sini ku betulin. Percayalah. Potong nilai yang jelek. Serius nilaimu F? Sorry, itu nggak dibutuhin. Oke, sekarang ku ganti dengan A. Terus, satuin kertasnya pakai tip ek ini. Kamu ngapain? Tunggu aja. Beres. Ini dia. Hah? Tunggu. Aku pinter lagi. Makasih, David. Pinternya. Tunggu. Lembar tesnya salah. Tau, kayaknya aku dapet A lagi. Jadi, aku nggak begitu pintar ya? Enggak. Hari ini hari yang istimewa. Aku harus tampil sebaik mungkin. Semua ini hanya untukmu. Jantungku berdebar kencang setiap melihatmu. Jangan sampai kita berpisah ya. Oh, ucapannya. Semoga Gaby suka. Semuanya harus sempurna. Hah? Halo, Justin. Lu ngapain sih? Tidak. Kartu ucapannya. Uh, hampir aja. Aku datang. Kamu lihat gak? Pasti lihat dong. Uh, soda. Enak nih. Jangan recokin dong. Hati-hati. Aduh, bikin khawatir aja. Pipit. Tidak. Alex. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Kartu ucapannya rusak. Kamu. Kali ini kamu keterlaluan. Rasain pembalasanku nanti. Ngelukis yuk, Justin. Tunggu. Ini hari ulang tahun Gaby dan aku udah rencanain semuanya. Dia layak mendapatkan yang terbaik. Tapi kamu merusak semua rencanaku. Hah, perempuan emang nyebelin. Kuat dari sini. Aku serius. Enggak. Kamu aja yang pergi. Alex. Aku beneran serius. Tunggu deh. Kayaknya bisa aku perbaikin. Saatnya bikin kamu terkesan dengan keterampilan artis Tiko. Mulai dengan gambar hati yang penuh cinta. Lalu tambahkan spiral di bagian tengah. Tambahkan beberapa garis. Jadi bunga mawar deh. Ini adalah daunnya. Dan terakhir, gambar batangnya. Hmm, buat daun lagi di sini. Udah kelar. Lebih baik ketunjukin ke Justin. Tunggu. Letakkan bantalnya. Aku bikinin ini untukmu. Eh, buat Gaby. Ini, ini sempurna. Kamu jenius. Wihuuu. Katanya siapa dulu dong? Aku gitulah. Biar ku tunjukin ke Gaby. Selamat ulang tahun. Itu untukku? Wow, cantiknya. Makasih. Oh, apa sih yang gak buatmu? Muah. Hohoho. Halo semua. Apa kalian siap untuk pelajaran hari ini? Pertama, sediakan plastik biasa. Ambil bunting, lalu potong seperti ini. Yes, yes. Sekarang menjadi tali. Gosok ke kain dan... Sapa dulu tamu kita hari ini. Sekarang untuk bagian serunya. Siap. Ajaib. Tahan. Tahan. Tadah. Terima kasih, terima kasih. Saya masih di sini seminggu lagi. Hah? Apa? Dimana aku sekarang? Oh ya ampun. Tadi itu cuma mimpi. Hari biasa yang membosankan di sekolah. Hah? Oh, apaan tuh? Punyaku jauh lebih cantik. Aw, wow. Gak bisa dipercaya. Kau lucu banget sih. Terangkan punyaku gak cantik sama sekali. Oh, itu apaan sih? Kukuku, ini gak jelek-jelek aman, kan? Sedang apa mereka berdua? Anak cewek dan kukunya. Cicu banget. Hei, lihat yang ada di sekitarmu. Aku? Iya, coba perhatikan yang kamu punya. Hah? Gak ada apa-apa? Aku gak lihat apa-apa. Astaga, lalu yang ini apa? Aha, aku tahu apa yang ibu maksud sekarang. Pupen 3D. Tapi, gimana cara memakainya? Gunakan otak cerdasmu. Hmm, pulpen 3D, kuku tempel. Aha, aku tahu. Ide bagus. Pertama, aku harus tahu bentuk kuku-kuku. Tinggal tempel kertas dengan erat. Lalu, tandain ukuran kuku-kuku. Kelihatannya bagus. Sekarang, buat ukuran kuku yang sesuai. Dan gunakan pulpen 3D. Isi dengan warna yang cerah. Buat lengkungan agar bentuknya pas. Dan ini dia, kuku baru yang mewah. Atau bisa dibilang satu set kuku. Tada! Kuku yang benar-benar cantik. Oh, sekarang gimana menurutmu? Apa? Wow, mewah banget. Yeay, terima kasih, ibu. Aku tahu, kamu pasti bisa. Astaga, aku harus benerin kuku-kuku juga. Trik Ampu dari ibu guru. Sayang, syukurlah kamu di sini. Mama punya sesuatu untukmu. Ma, apa yang terjadi? Semoga kamu suka. Ini tiket taman hiburan. Beneran? Wow, Ma! Kamu layak dapet itu, Sofia? Aku nggak sabar. Wow, seru banget. Oke, aku pengen nanya. Ini apa? Kalian bikin pelanggan lain takut? Nggak apa-apa, aku punya tiket. Oke. Please, dia lagi senang-senang. Ayolah, tolong aku. Waktu kalian lima menit. Tapi jangan muntah, ya. Wih! Ah, hari yang indah. Cuacanya sempurna untuk nunggang kuda. Hai, sayang. Siap beraksi? Jangan gerak, ya. Yuk! Pelan-pelan. Sama kayak latihan aja. Latihan. Ini cara terbaik ngabisin waktu luang. Bikin aku santai. Pelan-pelan. Di mana, staffku? Nona manggil. Oh, Non mau istirahat. Menunggang kuda pasti bikin lapar. Camilan, siap. Ups, semoga dia nggak lihat. Silakan, Non. Akhirnya. Hmm, yang mana ya? Aku pilih soda. Yaudah sana, kamu nakutin kudaku. Siap, Non. Apa ada yang lebih baik daripada ini? Harus ada yang motret aku, nih. Siap, Non. Non luar biasa. Kupastiin moto dari sisi cakep, Non. Apa? Semua sisiku adalah sisi baikku. Aku udah ngelatih pose-pose ini. Kelihatan kok, Non. Cantik banget. Coba pelu kudanya. Non berbakat. Oke, udah cukup. Ayo kita posting. Hmm, Papa Razzi. Selalu aja moto-motoin aku. Nggak bisa apa aku keluar angkasa kayak orang normal. Nyebelin banget. Untung Papa beliin aku roket baru ini. Yang terakhir jadul banget sih. Bahkan nggak ada spanya. Terus, gimana cara ngebeliin ini? Wow, keren banget. Semua tenang dan damai. Waktunya seru-seruan. Wuhuu. Oh-oh, gimana berhentinya? Aku mulai jago. Enaknya bisa me time. Aku bahkan bisa latihan narik, nih. Wow, aku mulai pusing. Tapi aku suka. Aku bisa, nih, begini seharian. Waktunya selfie. Bestiku pasti pada iri. Nyari anabul alien kayaknya seru, nih. Aku punya ide. Ini cara terbaik untuk nyikat gigi. Dokter gigiku pasti bangga. Mana tengahnya? Hari ini kita menggambar bunga. Please deh, itu sih gampang banget. Berikan padaku. Akanku bantu. Duduk aja dan nikmati momennya. Bunga, kan? Oke. Hmm, menyegarkan. Hampir selesai. Tinggal sedikit sentuhan akhir. Hmm. Dan selesai. Kamu suka nggak? Upahnya? Makasih. Aku yang makasih. Aku tahu. Aku bisa buat apa aja dengan karton. Ini kuda-kudaan kecilku sendiri. Hmm, sempurna. Oke, bagus. Pak guru bisa kasih nilai, ah dong. Kamu suka gambarku nggak? Astaga, karya yang solid. Eh, kulitku tampak sangat kusam. Hmm, ini nggak akan berhasil. Pipiku harus kembali merona. Puasnya kenapa bisa gini? Kayaknya lebih baik daripada nggak sama sekali. Hmm. Nggak ngaruh apa-apa. Menjengkelkan. Ayo. Gawat, aku kena masalah besar. Keterlaluan. Untung aku nggak dihukum. Hei, rambutku. Lagian kuat terbuat dari bahan yang sama. Ayo, aku perlu kamu. Sukses. Saatnya kreatif. Nah, kita lihat hasil akhirnya. Dan, gimana menurutmu? Hei. Wah. Apa? Mungkin kamu perlu atasi itu? Itu aku. Besar banget. Harus gimana nih? Pencet aja. Mau kubantu? Nggak akan lama kok. Jangan gerak. Nah, itu baru mantul. Nih, latihan dulu deh. Uh, tentunya. Bisa banget. Oh, iya. Kenapa sih begini memuaskan banget? Nyaris aja terjadi pada wajahku. Halo. Nggak ada yang lebih asik dari perawatan wajah. Modal kerja mesti dirawat. Hmm, lembut banget. Kayaknya tinggal ngeletekin aja. Uh, hasilnya bagus banget. Bener nggak? Akhirnya aku bebas dari jerawat. Hah? Apa itu? Jorok! Jauh-jauh deh. Uh. Hei. Apa itu? Ya ampun. Siapa yang ninggalin ini di sini? Aku emang nggak makan siang hari ini. Enak banget. Yah. Berlepotan deh. Untung aku selalu bawa tisu basah. Dan sekalian aja deh. Udah berapa lama nggak dibersihin. Uh, ini juga. Pasti suka sepatu cats yang bersih. Locker, tolong dong. Cemerlang. Trims loh. Aku banyak jalan kaki weekend ini. Mantap. Apa? Gembaliannya untuk kamu. Baiklah. Eh, anak orang kaya. Manja banget. Sampai nanti. Ada kelas kimia. Apa? Aku beneran diundang. Ini pesta terbesar tahun ini. Hei. Hei. Lihat ini. Tebak siapa yang akan datang ke pesta. Hmm, oke. Keren. Ini berita paling menarik nggak sih? Coba tebak. Aku juga akan datang. Oh, oke. Bahkan kostum pestaku udah siap lho. Keren nggak sih? Dibuat khusus untukku. Aku malah nggak kepikiran kayak gitu. Nanti pake baju apa ya? Hah? Itu aku ya? Waduh. Hei. Itu kasih aku ide. Oke. Aku siap. Ingat ini. Saatnya untuk modifikasi kecil. Hanya gunting sedikit di sini dan gunting juga di bagian kaki. Sip. Dan kita akan segera lihat. Ah. Halo tangan. Masukkan tanganku ke sini. Dan boom. Manis banget kan? Lubang bisa kasih sedikit gaya lho. Setidaknya nggak perlu khawatir akan robek lagi. Tapi aku belum selesai. Terus aja selubang demi selubang. Dan kamu akan dapat pola yang sangat keren. Hampir selesai. Dan beres. Atasan unik, Shay. Yeay. Hei, Alex. Kostumku juga dibuat khusus untukku. Apa? Wow. Kira-kira kamu mau jadi kencanku nggak? Asik. Makasih. Ayo berangkat. Aku harus siap-siap buat tantangan berikutnya. Ini waktu yang tepat. Stacy, ini untukmu. Semoga kamu suka. Eh, serius. Jangan gitu. Oh, hadiah untukku. Bukan, ini untuk Stacy. Serius, isinya apa ya? Oh, lihat ini. Apa sih? Itu cuma unicorn. Aku bingung deh sama cewek. Oh, itu dari gebetanku. Dia yang terbaik. Aku bakal nyimpen ini selamanya. Aku jadi punya ide buat ronda berikutnya. Unicorn. Yang bener aja. Oke, mari kita mulai. Gawat, nggak sesuai rencanaku. Lembut banget. Oh, ada benda lain di dalam kotak. Ini permen ya. Baunya kayak permen. Hmm, enak juga. Hah? Apa yang terjadi? Tunggu bentar. Aku ngerti. Saatnya menggambar. Aku mau gambar bentuk unicorn di kertas grafik. Lalu gambar di dalam garis luar. Percaya deh, hasilnya pasti cakep. Selanjutnya ke detail berikutnya. Ini bakal jadi suranya. Sekarang isi garis luarnya biar menonjol. Nah, warnain. Hasilnya pasti cantik. Yang pasti jangan keluar garis. Jadiin tanduknya warna-warni. Cakep. Aku bakal nambahin sentuhan akhir. Selesai. Lily, aku selesai. Waktunya hampir habis. Apa? Kok bisa? Aku harus ngapain? Eh, gini ajalah. Eh, taraah. Setidaknya kamu nyoba. Selamat, Stacy. Punyamu bagus banget. Makin simpel, makin bagus ya, Matthew. Stacy menang. No debate. Ya, aku tahu. Wuhu. Sebaiknya aku siap-siap. Wah, rambutku agak berantakan nih. Halo? Sini masuk. Butuh bantuan? Ada apa? Ini beneran di luar kendali. Jangan stres. Ada aku. Pegangan ya. Rambutmu bakal keren dalam waktu singkat. Ini dia. Waduh. Kok enggak banget ya? Terlalu berminyak. Tenang aja. Kita coba yang lain. Percaya aja sama aku. Ini dia. Suka nggak? Hmm. Masih kurang oke. Hmm. Biar aku coba sesuatu yang baru. Pakai ini ya. Oh ya. Bakalan seru nih. Tungguin aja. Dengan begini, rambutmu bakal rapi. Menarik. Aku suka. Tapi belum selesai. Ini akan membuat segala sesuatunya lebih oke. Bakalan keren sih. Percaya deh. Kupasang tepat di sepanjang garis rambut. Wow. Bener-bener unik. Aku suka. Nih, aku kasih tips. Dengan senang hati. Aku ganteng juga ya. Aku suka bersih-bersih. Benar-benar menghilangkan stres. Memberi waktu untuk berpikir. Jangan lupa lantainya. Ya kan? Beneran bikin rileks. Dan mudah kok kalau pakai vakum. Selesai. Oh tidak. Rambutku. Ini di luar kendali. Tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Atau ada? Yaudah coba. Tapi aku perlu ikat rambut. Nah, sekarang rambutku. Yuk mulai. Cute banget. Dan beneran gampang banget sih. Tidak susah kok. Cabut dulu ah. Ujian lagi. Terserah lah. Emang aku peduli. Hei. Permen karet gratis. Tampak seperti min musim dingin. Cuma perlu dibersihin sedikit. Kamu siap untuk tes? Nggak boleh nyontek. Oke. Baiklah. Aku nggak siap banget nih. Nggak ada kimia di kepalaku. Aku nggak tahu harus ngapain. Bu Guru. Aku udah selesai. Kamu bilang udah selesai? Ibu kesana. Makasih. Kamu nggak jawab pertanyaan satu pun. Di baliknya. Uang? Oh, asyik. Kamu cerdas. Aku tahu, Bu. Yang bener aja. Tunggu dulu. Aku punya contekan juga. Siapa yang cerdas sekarang? Kamu pikir ibu nggak bisa lihat kamu? Apa ada yang nyontek di sana? Nggak bisa begini. Itu bukan contekan kok. Masa sih? Apes banget. Terus gimana nih? Rambutku. Itu dia. Untung aku punya cadangan. Nggak akan ada yang nyangka. Lihat. Apa itu? Tak terlihat seperti mencontek. Contek? Hai, Bu Guru. Manis banget. Suasana aman. Ya, sebaiknya cepat. Rasanya semua udah terisi. Aku udah selesai. Baiklah semuanya. Waktunya mengumpulkan tugas. Baik, Pak. Apa? Apa yang terjadi? Oh, tidak. Semuanya hancur. Aku harus gimana nih? Wow, lihat ini. Sempurna. Oh, bagus. Matthew, tolong bawa ke sini tugasmu. Baik, Pak. Segera ke sana. Aku harus gimana nih? Baiklah. Aku pasti bisa. Aku tinggal rapiin aja. Mandy, coba bawa tugasmu ke depan. Baik, Pak. Oh, mungkin Pak Guru gak bakal sadar. Ini dia, Pak. Mari kita lihat. Apa yang terjadi pada kertasnya? Oh, tidak. Ini tidak usah dikumpulkan. Aku butuh tisu lagi. Hah? Habis? Tunggu dulu. Aha. Ini memberiku ide cerdas. Pertama, aku butuh gulungan tisu. Sebuah gunting pasti berguna. Aku tinggal memotong bagian tengahnya. Sekarang, untuk bagian terbaiknya. Menghias. Nah, hasilnya pas buat menjaga gulungan tugasku. Terlihat keren. Siapa dulu dong yang bikin? Haha. Ini dia, Pak. Tugas saya. Hmm, tepat waktu. Oh, lihat ini. Bentuknya cantik. Terima kasih, Pak. Hei. Bapak juga suka stiker. Dan lihat ini. Tugasnya juga sempurna. Bagus sekali. Saya akan memberi nilai A+. Yeay. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pastikan semua tugasmu yang lain juga sebaik ini. Halo semua. Hari ini, kalian akan menggambar matahari. Hai, Bu. Aku tidak sabar. Apa? Oh, tidak. Aku salah bawa kotak pensil ke sekolah. Sial. Semuanya cuma spidol. Hmm. Ya udah, aku bisa tetap membuat lingkaran. Oh, lingkaranku payah. Emang menurutmu kamu bisa membuat lingkaran kayak gitu? Gak sar konyol, deh. Sekarang giliran alat kerenku. Jangka kesayanganku. Dan pensil favoritku. Pasangan yang sempurna. Haha. Lihat, nih. Lihat. Lingkaran yang sempurna. Oh, keren banget. Mulai aku pinjam? Kesayanganku. Enggak. Hah? Enggak adil. Aku juga ingin bikin lingkaran sempurna. Aku harus gimana? Kalau aku pakai ini, dengan sedikit ini, dan sentuhan itu. Hah? Aku tahu. Tanganku. Tanganku bisa jadi jangka. Cerdas. Aku tinggal letakkan tangan di kertas, dan genggam sidolku. Lalu, aku tinggal memutar kertas, dan pastikan tanganku tetap diam. Seperti ini. Berhasil. Yes. Lingkaran yang sempurna. Yes. Sekarang tinggal sentuhan akhir untuk matahariku. Waktunya hampir habis. Sedikit garis di sini, dan di sini. Waktunya habis. Mari kita lihat hasil gambar kalian. Baikku. Taraaa. Seperti buatan ibu. Semua selesai. Dua-duanya bagus sekali. Tapi pemenangnya sudah jelas. Bagus sekali, Bandi. Hah? Kok bisa kamu? Yeay. Terima kasih, Bu. Bingung mau makan apa? Pilihannya banyak banget. Tapi, Pak. Aku mau unicorn. Pelayan, pesan dong. Akan segera siap. Harus dong. Ini dia. Selamat makan. Kenapa aku harus di sebelahnya sih? Oh, nggak bisa gini. Pelayan. Makasih. Hmm, semuanya terasa kemurahan. Oh, yang ini sempurna. Makanannya, Nona. Seleraku tinggi. Lezat. Ini cuma buat nultan. Apa? Hei, kamu kesini. Uangnya, Nona. Hmm, sedap. Apa? Sudah dipercaya. Wah, emas. Lezat. Orang tajir begini banget. Oh, lapernya. Aku harus makan. Tapi makan apa? Nggak ada yang bisa dimakan. Oh, aku tahu. Aku cocok pakai warna ini. Ayo, berburu. Aha, bagus dan segar. Aku rasa ini fast food. Enak dan mudah. Makanan lezat. Hmm, aku suka laba-laba. Apa? Oh, iya. Aku lupa sama yang dua ini. Aku pengen pindah kerja aja, deh. Apa tuh? Nikmatnya tidurku. Saatnya siap-siap. Nggak ada air. Terus gimana mau bersih-bersih, nih? Paling enggak masih bisa gosok gigi. Siapa yang butuh sikat gigi? Segar, Min. Hmm, oke. Ini cukup. Pakai baju apa, ya? Oke, ini lucu. Ya, ini juga cukup. Enggak, enggak. Kapal itu kekecilan. Bangun, bangun. Ah, oke. Kayaknya aku harus kreatif. Aku keren. Hei, bangun. Yuhu. Aku tahu dia enggak tahan sama ini. Hmm, emas. Mimpi yang indah. Kerja bagus kayak biasa. Itulah tugasku. Dah. Uh, udah pagi. Mana ponsel make-upku? Halo, aku butuh bantuan. Apa yang bisa aku bantu? Aku harus tampil keren pakein aku make-up. Ada harganya. Mana bayarannya? Oke. Nih, serius? Enggak bisa? Apa semua harus aku sendiri? Bosen banget. Oke, kita mulai sekarang. Hei, semangat dong. Lulusan pertama kita. Cheryl. Halo, fans tersayang. Kamu lulus cuma karena ayahmu menyubang kolam renang. Selamat. Gapain sentuh-sentuh segala sih, Pak? Ih, aku enggak suka ini. Aku pergi. Tepuk tangan untuk Cheryl. Berikutnya, Ellie. Pastiin fotoku bagus ya. Ini ijazahmu. Yeay, aku berhasil. Selamat ya. Saatnya selfie. Wah, imut. Oke, kamu boleh turun. Terakhir, kita punya AC. Bahagianya. Cihuy. Ini dokumennya. Ini dokumennya. Cuma itu. Aku udah janji gak mau nangis. Sini. Oke, oke. Tenang. Kamu layak dapat ini, AC. Wah, beasiswa. Oh, yeay. Ayo, AC. Ini hari terbaikku. Cepetan. Semoga kamu suka. Wow, oke. Oke, aku siap. Wow, warna pelangi. Cakep. Oh, warnanya cakep banget. Pakai A buat warnain kuas yang lebih gede. Terus ke biru. Terus hijau dan kuning. Sama biru muda. Cat semua warna pelanginya ke kuas ini. Sekarang, waktunya melukis di kertas. Asik. Berhasil. Lihat semua warna pelangi ini. Sip, cuma gitu aja. Beres deh. Wih, aku suka pelangi. Hah, kenapa susah banget sih bikin pelangi? Capek warnainnya. Kok kamu udah selesai? Hah, terserah lah. Dia pikir dia jago. Tunggu bentar. Itu rahasianya. Pinjep dong. Hei, apa sih? Ini punya aku. Bikin sendiri. Stop, Yuri kuasku. Dasar pencurisan nih. Gawat. Pilih banget. Apa yang terjadi? Semuanya malah berubah. Wow, bola diskonya cakep banget. Lihat semua kilonya. Waktunya joget. Wow, lihat pelangi. Emang yang terbaik. Kedua unicorn ini sepakat untuk menikah dalam upacara hari ini. Aku sayang kamu. Ah, ya ampun indahnya. Kalau nggak ada yang keberatan, kalian bisa bertukar cincin. Cincin? Oh iya. Ah, ya ampun. Dimana ya? Perasaan tadi udah di kantong. Hei, gawat nih. Cincinku mana? Iya, kenapa? Ah, ya ampun. Cincinnya nggak ada. Bentar, aku cari solusinya. Ah, pernikahan impianku bakal hancur. Pasti ada yang bisa kulakukan. Kalungku. Tunggu bentar. Manik-manik dan catokan rambutku siap. Masukin beberapa kertas wax di bagian penjepit yang panas. Sip. Atur sesuai urutan pelangi. Tekan deh manik-maniknya. Kayak gini. Manik-maniknya pun meleleh. Beres. Udah meleleh dan rata. Sekarang bikin jari cincin. Bentuknya bagus banget. Masukin ke jari deh. Mantap. Sejauh ini bagus. Semua pas di tangan. Aku emang pintar. Waktunya menyelamatkan pernikahan ini. Sini, ambil. Yes. Aku dapat. Wow. Cincin pelangi. Cakep. Oke. Cincinmu udah siap. Nih, aku pakein ya. Aku udah bilang nggak bakal ngecewain kamu. Oke. Sekarang kalian resmi menikah. Wow. Resepsi pernikahan. DJ-nya kece. Lihat lipstick ini kawan. Wah. Kamu nujur banget. Emang ini juaranya. Bibirku bakal keren. Teman-teman. Mau kemana? Seriusan? Tarik napas. Ups. Oh. Warna itu pas di anda. Bagus. Kamu tahu aturannya. Makeup dilarang. Tapi, bisa kita bicarain dulu? Aku rasa nggak bisa. Mesti cek tampilanku nih. Oh, tidak. Buka aku polos. Tapi aku selalu siap. Aku nyimpen makeup rahasia untuk kondisi darurat. Ini kusita. Dilarang, tahu? Uh, nggak adil. Parah banget. Apa gunanya kalau nggak boleh tampil keren? Hidup terasa hampat tanpa makeup. Tunggu. Aku tahu. Aku bisa pakai botol tip X ini. Ini yang kubutuhin. Mulai kosongin cairannya. Kutuang aja ke mangkok. Ntar bisa dipakai lagi. Terus, kubersihin botolnya. Lalu ambil lipgloss kesayangan. Sedot lipgloss dari tabung pakai pipet. Biar jauh lebih mudah. Aku nggak mau blepotan. Nah, terus masukin ke botol tip X. Isi penuh botolnya. Aku rasa cukup. Ku balikin lagi tutupnya. Aku cerdas banget. Dan bibirku bakal keren. Ah, iya. Ini jauh lebih baik. Aku kangen ini. Hah? Kamu ngapain? Wow, aku butuh itu. Nih, ambil. Oke, semua antre ya. Trips, Isi. Mau dong, mau dong. Kamu juara. Wah, senang bersih sama kamu. Bosenya. Pengen tidur. Eh, iya. Aku masih di kelas. Waktu habis. Kumpulin jawabannya. Ah, aku belum selesai. Aku pasti gagal. Kayaknya bakal dapet F lagi. Iya, iya. Terserah. Ayo, buruan. Bagus. Sekarang harus ku nilai. Mataku susah diecek. Melek. Cukup. Ini lebih seru. Ow. Lapernya. Aku mau pesan sesuatu. Hai. Aku bisa pesan. Wah, kirimannya kilat. Hmm, pesta. Dan semua milikku. Lagi. Aku mau lagi. Astaga, enak banget. Aku mau makan gini seharian. Berminyak dan berantakan. Aku suka. Ah, luar biasa. Hmm, itu gak bagus. Harus dibersihin nih. Kali dia gak ngeliat. Aku tahu mesti apa. Boleh potong sebagian bukunya. Lalu aku butuh lem tembak. Olesin lem di buku tulis. Lalu tempel flanel hijau. Kuratain aja biar rapi. Terus kukasih flanel putih dan merah. Tapi ini belum selesai. Tempel flanel hitam kecil-kecil. Dan kutata melengkung. Keren. Udah siap. Buku semangka jauh lebih oke dari buku biasa yang bosenin. Apa masih bawa burger? Oke, semua. Perhatian. Semua udah dinilai. Geri, Alex. Ini dia. Eh, ini bukan bukuku. Ada apa? Sss, ini rahasia kita. Tunggu. Hei, aku bisa terima ini. Makasih. Ini luar biasa. Oke, semua. Kiat sekolah mana yang akan kamu gunakan? Bagikan di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini dengan temanmu. Dan subscribe channel kami untuk beragam video seru seperti ini. Terima kasih telah menonton! Hendaknya kalian berperilaku baik selama ujian. Silahkan dimulai. Oke, aku tahu semua jawabannya. Gak bisa jawab nih. Pura-pura sakit jantung aja. Gak ah, konyol. Chris? Jangan ribut. Maaf, bu. Hei, Madison. Apa? Tolong dong, ntar aku kasih jamilan ini. Aku emang suka nyemil, oke? Ini dia. Keren. Keren, harusnya udah kepikiran dari tadi. Jawabannya? Nyari ini. Iya, itu yang kucari. Hei, kalau mau ini kasih jawabanmu dong. Kan udah tadi. Ganggu aja. Meluncur. Seriusan. Ini layak masuk bak sampah. Iya, yang salah. Enggak. 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 Dasar pembohong. Serasa ngajar sayuran. Padahal cuma mau baca buku. Cobain lagi deh. Hei, hei. Apa lagi? Lihat coklat ini? Kutambahin deh. Oke deh kalau gitu. Hmm, gimana caranya? Aha, aku tahu. Aku tahu caranya. Buka buku dan rekatkan lakban sampai bagian bawah buku. Ulangi sampai ketutup semua. Terus ambil spons dan potong kecil-kecil. Pasang satu pada stabilo. Jadilah penghapus praktis. Gak akan ada yang tahu. Hei, mau jawaban. Lihat nih. Kamu ngapain? Bentar. Ini dia. Sip, Trims. Aku jadi dapet jawabannya. Kalian lagi ngapain di sana? Oh, enggak bu. Hah? Pasti aku salah lihat. Nyaris aja. Hei, mana coklatnya? Senang berbisnis dengan Anda? Latihannya seru, guys. Nah, ini baru nyaman. Eh, harusnya aku bawa buku, kan? Nah. Aku butuh alat buat nulis. Ballpoint. Enggak, di bawah sini gak ada. Terus gimana nih? Hei, anak pintar. Yuhu. Aku. Iya, pinjem ballpoint dong. Oke, harusnya aku bawa cadangan sih. Sip, makasih. Aduh, patah. Hei, anak pintar. Rusak nih. Ada yang lain. Hati-hati dong. Wah, dua berturut-turut. Uh, sulit dipercaya. Ambil. Nih, ambil ini. Semoga harganya gak mahal. Shh, anak pintar. Pulpenku udah habis. Oke. Tunggu. Kotak jus ini bisa dimanfaatin. Mungkin sedotannya berguna. Bisa nih. Bongkar ballpoint. Olesin lem di ujungnya. Kayak gini. Terus ambil sedotan dan masukin deh. Terus sampai bagian yang dilem. Ballpoint kayak sedotan. Gak bakal dipinjem orang. Wah, keren juga ternyata. Boleh pinjam ballpoint? Ini cuma sedotan. Sorry. Oke. Hei, bro. Ada ballpoint? Yes, aku bisa balik nulis. Objek hari ini unicorn puppet. Uh, yang terakhir selesai kalah. Aku menang. Yes, aku menang. Siap, please deh. Aku udah siap dari lahir. Ini sih bukan apa-apa. Harus menang, buruan. Ayo. Aku bakal menang. Siap-siap deh buat kalah. Hah, oke. Hampir kelar. Ah, seni murni adalah lupa, kan? Harus lanjut. Tapi pensilku gak bisa dipakai lagi. Habis nih. Udah pendek banget. Ngapain sih dia? Bagian terakhir. Ayo, harus selesai nih. Biar menang. Butuh pensil warna lagi. Eh, sampai mana dia? Pelan tapi pasti aku bakal menang. Jangan sampai dia menang. Tapi pensilku habis. Eh, pensil warnanya habis. Aku bakal nyesel nih. Coba aku lihat. Pasti ada yang bisa dilakuin. Halo, aku ada ide nih. Mungkin sedotan ini berguna. Ambil sedotan dan masukin pensilnya. Masukin juga di ujung satunya. Nah, kamu jadi punya pensil yang bisa dipakai lagi. Aku gak bisa menang dengan mudah. Hei, ini untukmu. Pensil warna. Aku bisa nerusin nih. Trims. Sama-sama. Tunggu. Mulai yuk. Tiga. Dua. Satu. Mulai. PRku hampir kelar nih. Gambarku pasti bagus. Masa sih? Lihat dong. Jangan dulu. Masih belum kelar. Sabar ya. Udah nih. Cantik banget. Gimana, Ma? Oh, ini tuh... Ini tuh apa ya? Kentang bukan sih? Bentar. Biar Mama pastiin dulu. Oh, Mama tahu. Bebek kan? Apa? Bukan. Eh, bukan ya. Biar Mama lihat lebih dekat. Benar-benar dekat. Ah, jelas banget. Pasti lemon kan? Bukan. Bukan. Bukan lemon. Oh, bukan. Sulit nih, sulit. Ini apa ya? Seriusan deh, Ma. Oh, Mama tahu. Ini pasti pisang. Hmm, udahlah, Ma. Maaf, sayang. Emang apa sih? Pikachu. Oh, gawat nih. Penasaran aku dapat nilai apa nih? Dapet F? Oh, gak mau. Dia pasti bakal sedih deh. Tapi biar ku beresin. Taruh gambar Pikachu-nya. Raut dulu pensilnya. Oh iya, aku harus beli rautan. Nah, udah nih. Ambil pensil satu lagi. Iket pakai karet. Lakukan hal yang sama dengan sisi satunya. Nah, gambar deh. Tinggal ikutin garisnya aja. Pensil yang kedua bakal persis ngejiplak gambarnya. Lebih mudah daripada menggambar bebas. Udah nih, hasilnya oke, kan? Aku gak butuh gambar ini lagi. Tinggal diwarnain aja. Gimana, Afah? Wow, sempurna. Makasih, Ma. Aku ke sekolah dulu ya. Jangan sampai telat. Dada, sayang. Semoga dapat ayah. Oh, tidak. Afah, tunggu. Tunggu, ini sih bukan fashion. Astaga, bajunya kayak punya nenekku. Pilih yang mana ya? Gak semua orang ngerti fashion. Lihat tuh, Bu Guru. Oh, maaf. Ibu udah kayak fashionista belum. What? Oh my God. Kalian harus mendesain sebuah gaun. Siapa tahu bisa ibu pakai di Ketua of the Paris. Uh, aku suka tantangan ini. Aku punya ide brilian. Hmm, aku gak tahu harus ngapain. Duh, gak boleh buang-buang waktu nih. Oh iya, sejauh ini oke. Aku bakal mengubah dunia mode. Ini, ini parah sih. Kok bisa gini ya? Gak banget deh. Uh, mewah. Aku harus kembali fokus nih. Hei, hati-hati. Aku harus berpikir seolah-olah aku ini gaun yang indah. Jadi gaun yang cantik. Gimana ya? Kayaknya aku punya ide. Deh, cobain aja lah. Hmm, ada yang kurang. Tapi apa ya? Aku tahu. Bentar ya. Hmm, jus apel ukuran jumbo. Ini yang kubutuhin. Buka tisunya. Kemudian buat lipatan di sepanjang bagian atas. Bikin lipatan yang rapi. Harus terlihat seperti bentuk kipas. Sekarang tempel pada gambar ini. Kasih lem. Udah cukup nih. Lalu tempel di sini. Mudah kan? Sangat elegan dan cantik. Tapi masih agak polos. Gaunnya harus bikin semua orang terpanah. Yuk pakai kuas lukis. Tambahkan pola-pol kadot ke roknya. Bagus kan? Gunakan warna cat yang berbeda. Gaun ini akan benar-benar menarik perhatian. Bikin pola-pol kadot di bagian bawah. Ini bakalan unik banget. Wow, aku suka deh. Indahnya. Gak sabar buat tunjukin ke kepala sekolah. Mikir mau bikin gaun jadi lapar. Wow, lihat karyanya Annie. Cantik banget. Terus aku harus gimana? Tunggu bentar. Semangkuk buah segar. Aku mau ah. Langsung ambil aja. Ga ada yang lihat. Hmm, kelihatannya enak. Bakalan enak banget sih. Eh, bagi satu dong. Gak boleh. Semuanya punya aku. Pelit. Kebelin ah. Ups, gak sengaja. Harus dibersihin. Hah, emang enak. Tunggu bentar. Aku kok jadi dapat ide ya. Bakalan bagus nih hasilnya. Gaun ini bakal bikin ngiler. Atur raspberry seperti ini. Kemudian tambahkan blueberry. Ide yang bagus. Semesta pasti bangga sama aku. Untung belum kumakan semuanya. Jangan sampai kehabisan buah. Aku mau bikin gaun yang panjang. Tambahkan beberapa buah blueberry lagi. Wow, menakjub kan? Udah siap buat catwalk nih. Buk kepala sekolah. Oh, udah selesai. Semoga ibu suka. Gaunnya tampak enak. Ibu setuju. Baju ini pas loh buat ibu. Kamu ngerayu ibu ya. Kedua gaunnya sangat bagus. Jadi, kalian berdua menang. Selamat. Yes. Tas dulu. Ini. Dimana dia? Oh, sudah kuduga. Biar ku jelasin. Oh, makan aja. Tapi, jangan beritahu ibu kepala sekolah. Hei. Gimana jaket baruku? Ini diskonan loh. 50%. Keren ga? Iya sih, bagus. Aku tahu. Tapi, lihat jaket baruku. Kalau casing baruku gimana? Glitter sih udah kuno. Aku pake popit. Terserah. Aku juga punya buku. Udah ku hias stiker. Hati, bintang, dan juga es krim kecil. Apa? Eh, bukuku polos dan bikin bosen. Gak bisa nih. Pasti ada cara. Hmm? Aku punya spidol. Eh, aku punya ide. Ada spidol dan pisau. Potong aja ujungnya. Terus, potong beberapa kali lagi biar mirip hati. Oh, lihat hasilnya. Terus, keluarin bukuku. Ini mau ku jadiin sampel. Juga ga melulu harus hati loh. Ini dia. Aku juga punya hati dan bintang. Ya kan? Bukuku juga bagus. Gak usah pake stiker. Wah, sulit dipercaya kamu bikin itu. Tuang sedikit susu ke dalam mangkok. Dan tetesin puwarna makanan. Ada merah dan sekarang biru. Dan tentu, jangan lupa kuning. Terus, aku butuh cotton bud. Sentuhin ke susunya. Itu dia. Mulai gerak. Aku bisa bikin dia gerak kemana aja. Saatnya mencampur. Hmm, bosen juga nih. Enaknya ngapain ya? Aku tahu. Saatnya berkarya seni. Aku mulai dengan cat oranye ini. Seni itu seru. Kalau kamu kreatif gak bakal bosen deh. Tapi jangan lupa minum. Aduh, aku mikirin apa sih? Jariku belepotan, cat. Sial, kotor banget. Harus gimana nih? Gelasnya penuh, cat. Hmm, tunggu. Aku jenius. Oke, saatnya mulai dengan gelas bersih dan seujung jari cat. Segitu cukuplah. Terus bikin garis berlekuk di atasnya. Bagus. Tambahin lagi ah. Terus tambahin coretan di bawah olesan warna. Beres. Wih, imutnya. Gelasku kayak dililit lampu. Ini jauh lebih bagus dari yang tadi. Sulit dipercaya aku nemuin ini. Saatnya minum jus lagi. Nah, itu yang kumaksud. Bosen banget belajar. Perhatian, anak-anak. Kita mau tes matematika. Aku cuma ngitung uang, bukan yang lain. Terserah, aku sibuk. Semoga aku lulus. Aku udah belajar semalaman. Jangan ada yang ngobrol ya. Ini soalnya. Ini dia. Aku punya jogi buat ngerjain ini. Wah, pertanyaan bagus. Indah banget. Oh, aku lulus. Makasih. Makasih mobil barunya. Aku pergi dulu ya. Sulit banget, tapi aku bisa. Peres. Sepadan sama uangnya. Bu guru, aku udah selesai. Makasih. Buang-buang waktu aja. Oke, tesnya udah ibu nilai. Ibu senang, Esi. Wah, aplas. Yes, makasih. Cek, kok bisa. Cek, kok bisa? Hei, buat apa kamu dibayar? Oh, gak tahu. Harus bilang apa. Oh, nyebelin banget. Halo, Pak. Aku butuh kutubuku baru. Ini harus ditaruh di loker. Aku beneran butuh kunci. Hah? Pintu rahasia. Kok belum pernah ngeliat ya? Aku mau liat-liat. Wah, lapangnya. Nyaman lagi. Akhirnya ada tempat baca dan belajar. Wah, aku baru tahu. Harus lebih sering kesini nih. Wah. Hai, Ellie. Eh. Masa sih aku ngomong sama Justin? Aku gak paham sedikitpun. Aku butuh relax. Untung ada tempat mongkrong eksklusif. Kamu butuh kartu emas untuk masuk. Aku lebih suka ini. Ah, tempat happyku. Saatnya senang-senang. Eh, kayaknya menarik. Wah, realistis banget. Hari yang berat. Aku butuh relax. Ini tindakan keamanan terakhir. Kamu harus hati-hati. Wah, akhirnya kamu datang. Silahkan duduk. Aku benci ngobrol sama asisten. Aku pengen dimanja. Oke, tinggal kupakein maskernya. Masker terbaik yang bisa dibeli. Terbuat dari emas. Kulitmu bakal tampil. Wah. Yakin deh. Karena emang semahal itu. Nih, bayaranmu. Aku suka kerjaan ini. Kok masih disini? Ah, ini baru hidup. Sebaiknya siap-siap masuk kelas. Wow, ini keren. Hmm, gaya rambut mana yang kita pilih? Meh. Ya kali, Ijo. Aku tahu. Kita pilih yang nomor tiga. Apaan tuh? Lepasin ini punyaku. Aku mau lihat. Wow, apa yang terjadi? Akhirnya kalian datang juga. Selamat datang di tantangan seni. Oke, yuk kita mulai aja. Pertama kita punya, tolong suara drumnya, pelangi. Wow, aku suka pelangi. Yuk, kita mulai. Aku butuh sesuatu dari tasku. Oh, aku juga deh. Ada apa ya? Itu taskmu. Aha, aku bisa pakai ini untuk gambar. Eh, sampai lupa punya ini. Hmm, baunya masih enak kok. Yang bener aja. Aku mau muntah. Ah, aku bercanda kok. Aku butuh spidol. Spidol berlapis per mata pastinya. Oh, kok bisa ada ini? Hmm, jadi dapet ide. Hey, Kendral. Singkirin itu. Uh, jijik banget. Oke, mulai dengan melipat kertas. Taruh kaleng pensil di atasnya. Pakai untuk bikin lingkaran. Terus, gambar muka di sini. Matanya dulu. Bagi senyumannya di antara lipatan kertas. Wah, senyumannya cute banget. Sekarang buka lipatannya. Pakai uangku untuk jadi penggaris. Gabungin mukanya. Waktunya ngasih warna. Aku mau ini jadi secerah mungkin. Terus, gambar pelangi di dalam mulutnya. Sekarang lipat lagi kertasnya. Bagus kan? Lihat nih, lumayan keren kan? Wow, rahanku sampai jatuh. Britney malah belum mulai. Pasti ada yang bisa kupakai. Hey, aku nemu kapur lama. Bisa dipakai nih. Cuma butuh palu aja. Bikin cetakan bentuk kupu-kupu. Taruh di atas lembar kertas hitam. Terus, taruh kapur di dalamnya. Dan hajar semuanya. Uhuh, puas banget rasanya. Aku jadi bisa ngelampiasin emosi. Sekarang, angkat cetakannya. Jadi deh kupu-kupu cantik. Kerja bagus semuanya. Ya kan? Keputusan berat, tapi Britney yang menang. Beneran? Wow, makasih. Oh, udah adil. Hey, jangan sedih. Aku suka gambaranmu. Laper. Jadi pengen nyemil. Bu Guru lagi sibuk tuh. Ini kesempatanku. Aku selalu nyimpen cemilan di bawah meja buat jaga-jaga. Ah, ini dia. Harus buru-buru nih. Kalau ketahuan bisa gawat. Itu permen ya? Hey. Eh, bukan apa-apa kok. Ibu pasti salah lihat. Apa? Berani-beraninya ya? Jangan halangi aku. Aduh. Kok aneh ya? Tanganku kan cuma dua. Ah. Halo apa? Nggak boleh makan keripik. Paham? Oh, paham kok. Tapi kalau donat boleh kan? Kamu ngapain lagi? Oh, alihkan perhatian. Ibu bakal awasin kamu. Terserahlah. Aku pasti berhasil. Aha. Ketahuan. Apa? Eh, aduh. Gatel nih. Hmm. Ada yang nggak beres. Tapi dia pinter ngeles. Aku harus berpikir kreatif nih. Untung ada manekin ini. Tinggal di makeover deh. Bagus. Jangan lihat. Nah, ini dia. Hmm. Udah ngiler nih. Ini adalah donat paling cantik yang pernah ada. Frosting pink. Pakai meses. Beneran karya seni. Dilarang makan donat. Ibu udah kasih peringatan ya? Tidak. Eh, ibu kok botak? Siniin. Eh, nggak adil. Jangan dimakan loh, bu. Lepasin. Alva. Seandainya usahamu sekeras ini pas belajar. Jangan diulang. Paham? Ibu mau kasih nilai dulu. Iya deh, iya. Eh, bentar. Aku ada ide nih. Gambar dua lingkaran kecil. Hubungkan deh. Lakukan hal yang sama di bagian atas sini. Bikin pola gelombang. Persis kayak gini. Terus di sini. Kalau udah jadi sketsanya, tebelin pake pulupen. Hasilnya pasti tambah cakep. Padahal cuma nebelin garis aja. Jangan sampai ada kesalahan. Wah, mirip donat sungguhan. Nah, hapus goresan pensilnya. Terus warnain deh. Warnain bagian yang di dalam garis bergelombang. Ini tuh frostingnya. Duh, kok jadi ngiler ya. Terus warnain donatnya. Pake warna orange gelap. Pake tip X buat mesesnya. Persis di frostingnya. Terus bikin bayangan. Kayak gini aja. Gampang kok. Jangan lupa di bagian mesesnya juga. Gambarnya jadi lebih realistis. Nah, udah nih. Sekarang waktunya beraksi. Tinggal ditukar aja. Kamu milikku, wahai donat cantik. Letakkan gambar donatnya di sini. Hah? Siapa tuh? Aku yakin kau dengar sesuatu. Apa bu? Ada masalah. Aku lagi baca buku nih. Oke, tapi ibu bakal tetap ngawasin kamu. Ternyata buku ini beneran berguna. Pas buat mumpetin donatku. Ayo, jangan sampai telat ke pelajaran berikutnya. Semua udah pergi nih. Udah gak sabar deh. Apa? Apa yang terjadi? Ini bukan donat. Aku ditipu. Apa?